selamat berjumpa kembali untuk pelajaran struktur kita menggunakan sub 2000 versi 14 yang pertama kita lakukan adalah melakukan pemilihan satuan kita memilih kilogram torsmeter kemudian yang berikutnya kita akan merancang sebuah model dengan menggunakan new model di sini misalnya hari ini kita akan mempelajari gabungan antara 2D traces dan 2D frame caranya adalah sebagai berikut jadi misalnya kita memilih ini kita akan membuat rancangan gudang 3 dimensi yang pertama kita akan mendifinisikan ini 1 kemudian ini juga 1 kemudian tinggi bangunannya 3 lebarnya 6 atau kita ganti dengan bentangan 8 jadi lebar dari biasanya kemudian kita klik ok apabila sudah kita masuk seperti ini nah hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat seperti ini ya yang berikutnya anda masuk ke edit kemudian add from template jadi menambahkan yang ada di template kita ambil 2D traces kemudian ini kita memilih prad kemudian di sini kita melakukan seperti ini L1 isinya berapa L2 isinya berapa jadi kalau begitu kita akan mengisi ini isinya 4 ini isinya 4 kemudian tingginya H1 dan H3 misalnya ini kita isi 0 ini kita isi 0 kemudian kalau sudah ini kita bagi 4 ini juga kita bagi 4 kalau kita lakukan ok maka yang terjadi seperti yang anda lihat ini jadi untuk memindahkan ini kita drag semuanya kemudian anda masuk ke edit kemudian lakukan move karena dipindah ke atas setinggi 3 nah seperti ini kemudian kita lihat 3D nya ini kalau ada kesalahan tadi ini ada yang salah dan edit lagi kita move lagi coba kita isi 3 nah seperti ini bentuk model yang akan kita rencanakan cara yang lain anda juga bisa melakukan file new model dari ini no anda bisa mengambil dari disini misalnya kita mengambil prad trust ini lebih mudah dimengerti tanpa menggunakan edit menggabung template kalau ini hanya menambah grid jadi kita menggunakan disini bentangnya 4 disini juga 4 disini kita isi 0 disini kita isi 0 juga kemudian ini kita bagi 4 ini 4 ini tingginya misalnya 2 setengah kemudian kita klik ok jadi tampilannya seperti ini kemudian untuk menambahkan ke bawah untuk kolom kita klik kanan kemudian masuk edit grid dan modify data kemudian kita tambahkan disini kita ctrl c kita letakkan disini kita ctrl v misalnya kita tambahkan sheet nya min 3 kita lihat kita ok ok lagi jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini nah ini lebih mudah untuk dimengerti kemudian kemudian anda memasukkan untuk kolom kita klik disini kita klik disini kita masukkan lagi untuk cara cepatnya langsung disini juga bisa kemudian kita ambil disini untuk restrain nya yang terpasang ini assign join restrain pindahkan di kosong ini karena restrain nya akan kita letakkan di bagian bawah ini untuk bagi fondasi jadi assign kemudian join restrain salah selanjutnya kita ganti join restrain nya kita ganti sendi kemudian arah daripada bentuk itu kita ganti kita pilih kemudian kita menentukan tambahan tambahan untuk profil seperti ini sudah kita akan lakukan seperti ini kemudian supaya tersimpan kita running dulu walaupun dia belum semuanya selesai kita tempatkan disini dengan nama 01 merencana gudang kita klik save seperti ini oke selanjutnya langkah berikutnya kita akan membuat definisi material baru untuk mendefinisikan material baru di bidang baja itu anda melihat ini nah ini saya beri cedar supaya anda bisa melihatnya dengan melakukan penggantian yang sama jadi nanti anda menggunakan baja jenis bc34 37 41 50 atau bahkan yang 55 ya kita akan masuk lagi ke subnya jadi untuk mendefinisikan material caranya kita klik disini modify jadi disini kita lihat bahwa ini adalah baja kalau untuk beton yang ini ini kita cek modify nah ini beton yang tadi untuk baja kemudian yang ini anda bisa melakukan copy ya misalnya kita ganti dengan nama baja ya baja berapa tergantung kebutuhan yang anda tentukan misalnya baja 34 nah kita namakan saja 34 seperti ini masalah nanti dimodifikasi di bagian FG dan FU itu masalah nanti ya jadi ini sudah tertambahkan baja 34 kemudian oke nah langkah berikutnya definisi material di baja 34 ini kalau kita mau mengganti sesuai dengan aturan yang ada di sini 34 berarti untuk tegangan putus 340 MPa langsung saja ya disini anda ketikan FG nya 210 ya nah 210 apa ini MPa ini juga MPa jadi anda bisa melanjutkan disini ditulis 210 MPa nah kita pindahkan disini nah sub secara otomatis langsung mengerti nilainya berapa kemudian untuk FU nya 340 ini kita ganti dengan 340 MPa seperti ini kemudian modul selastisitas tidak kita ganti portion rosio tidak kita ganti ya kemudian yang ini FEE FEE itu nanti kita modifikasi belakangan jadi kita sudah mendifikan satu buah material kemudian angka berikutnya kenapa kita tidak menambahkan material-material yang banyak ini nanti tinggal di copy saja dan diganti angkanya kita kesesap lagi definisi nah section properties nah section properties kita ambil frame section kemudian add new properties untuk baja siku sama kaki atau tidak sama kaki kita klik disini kita namakan baja siku ya beja 50 kemudian 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 kita oke dulu kita oke supaya hasilnya gampang kita pindahkan ke kilogram millimeter definisi section properties frame section baja 50 50 kita modify ini 50 55 artinya nah kalau untuk mengerti ini dengan mudah ini catatannya ada disini anda bisa melihat ini saya geser bagaimana cara memasukkannya seperti ini seperti ini jadi anda masukkan jadi gampangnya ini adalah tebal platnya tebal profilnya 5 kita isi 5 kemudian kita pindah disini sekarang ini kita ganti dengan 50 nah kemudian misalnya yang anda gunakan plat simpel tengahnya ini 8 ini diisi 8 seperti ini jadi artinya 108 ini adalah 50 ditambah 50 dikalikan ya atau 50 kali 2 ditambah dengan tebalnya plat simpel makanya hasilnya adalah 108 kemudian kita oke kita oke nah kita sudah mempunyai accent properties satu buah nanti tinggal di copy yang tidak dipakai itu nanti yang ini tidak bisa karena tidak bisa di delete kalau yang ini bisa di delete karena ini adalah default daripada sub ya kemudian setelah berikutnya material sudah kita miliki ya kita cek baca 34 kemudian kita akan masuk lagi ke pendefinisian beban beban mati ini kita namakan dl ya atau buruk besar dead load nah ini cancel definisi load pattern ini dl modify kemudian ini sudah termodifikasi kemudian dead load ya untuk angin kita namakan wind load atau wl ini kita tambahkan disini wind kemudian ini pengali pembebanannya satu kita masukkan dulu kemudian disini live load atau kita isi dengan ll ini live ini add nah kita masukkan ini banyak ya jadi sampai quick gempa order yang lain yang tidak usah kita duga kita cukup tiga dulu oke kalau sudah define lagi kita masukkan kombinasi cara melakukan kombinasi berbagai macam cara jadi kombinasi itu aturannya adalah sebagai berikut jadi kita masukkan jadi kita buka dulu untuk anda bagaimana cara melakukan kombinasi pembebanan ini ada peraturan muatan Indonesia tahun 71 itu menyatakan sebagai berikut jadi ada beban mati itu dinamakan A beban hidup dinamakan B jadi kombinasi pembebanan tetap A ditambah B kombinasi pembebanan sementara A ditambah B ditambah C atau A ditambah B ditambah D kemudian ada kombinasi pembebanan A ditambah E nah yang dimaksud itu adalah disini nah ini saya beri warna merah nah sekarang anda tinggal memasukkan disini define kombinasi 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 add new kombinasi nah untuk dirinya sendiri nah tadi disini disebutkan A ditambah B jadi kombo yang pertama A ditambah B berarti hanya beban mati ditambah beban hidup berarti kesimpulannya kom 1 adalah misalnya faktor pengali pengembarannya 1,4 add ditambah dengan live load nah dari mana aturan itu ini beban hidup jadi disini LL misalnya 1,2 kemudian add lagi jadi kom 1 itu ada dua unsur yang harus anda masukkan kemudian oke nah nanti nah anda bisa menggunakan yang berikutnya kombinasi pembebanan sementara A ditambah B berarti beban mati ditambah beban hidup kemudian ditambah dengan angin berarti kesimpulannya kita masukkan kombinasi yang berikutnya add new combo kom 2 adalah bahan mati 1 4 ditambah live load ini nilainya misalnya 1,2 add lagi ditambah angin nah misalnya dengan nilai 1,6 add lagi kemudian oke kemudian oke nah selanjutnya nah kita cek semuanya sudah terkondisi seperti itu kemudian yang harus anda lakukan berikutnya adalah ini dibiarkan dulu bisa jadi ada drag seperti ini juga bisa jadi langkah berikutnya melakukan frame release moment jadi ini dibuang oke ya berikutnya kita running dulu supaya tersembunan yang tersembunan adalah definisi definisi yang kita setting tadi kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan beban-beban terhadap hal tersebut jadi titik 1 titik 2 ini kita beri beban assign kemudian join load forces ya kita beri beban sebesar sebesar 300 kg kemudian yang ini yang paling kiri sign kita masukkan min kita akan coba running dulu kemudian kita lihat momentnya nah nah sudah menyatakan 0 kalian dilihat frame nya tentang kaya aksialnya yang terjadi kemudian untuk berikutnya kita oke kita masukkan lagi beban hidup jadi ini kita beri beban hidup kita masukkan beban hidup sign join load forces kita masukkan min 100 disini kita masukkan ke live load kita oke kemudian kita run kita buka kemudian kita masukkan beban angin jadi angin itu ada angin kiri juga ada angin kanan jadi kalau memasukkan ada berbagai macam versi dan berbagai macam cara yang ada di mitra turbo kusap juga di youtube jadi untuk cara yang berikutnya anda bisa mengambil batang seperti ini kemudian assign frame point nah ini masukkan ke bl misalnya nilainya adalah min 90 kita c min 90 dan oke nah kenapa ini ini ada kesalahan jadi undo jadi disini kita masukkan dulu assign frame disini bl tetapi anda masukkan ke lokal kemudian pindahkan ke 2 nah seperti ini tadi dia akan tergambar secara tegak lurus kemudian kita lakukan running nah di analysis di analysis ini set option nanti kita memilih space trust nah sementara masih 2D kita memilih yang ini kemudian lakukan running kemudian kita buka lagi oke profile ini masih menggunakan profile yang belum terdimisi yang kita inputkan supaya ini terdimisi dengan apa yang kita inputkan kita bisa melakukan drag seperti ini sign frame frame section masukkan seperti ini oke nah jadi kalau kita lihat di view set open option ini oke nah ini masih sangat besar profile yang disini kemudian kita running running lagi baru kita masukkan ke design start design check struktur ini masih terlalu kuat ya wajah 50 ini karena semuanya berwarna biru termasuk objection nya nanti akan kita kecilkan di tutorial yang kedua terlalu yang terlalu di terlalu